Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Deskuzer Gaming dan kali ini gue mau bahas mengenai sistem martial prowess atau kalau misalnya kalian main dragon raja saya lalu kalian setting bahasa inggris itu jadinya 7 sins system oke, 7 sins oke, sebelumnya mari kita berteman dengan klik tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian makin update mengenai konten dragon raja oke guys, sekoy, kita simak apa itu sistem martial prowess oke guys, sekarang kita cek aja ya di bagian menu gear oke, lalu kita ke martial prowess nah, jadi ini adalah namanya itu sistem martial prowess ya guys ya atau kalau kalian settingnya diubah ke bahasa inggris maka namanya menjadi 7 sins ya gue kurang begitu paham kenapa bisa beda namanya ya tapi yaudah, gak apa-apa yang pertama yang kita bahas ini adalah master swordnya ya jadi kalau kalian lihat di paling atas itu ada 7 weapon itu namanya master sword oke, cara gantinya gimana kalian bisa klik di tengah ya yang tulisan switch nah, ini adalah para master sword oke guys, dimana masing-masing master sword ini punya skill ya namanya skill divinity dan masing-masing sword ini punya atribut tambahan ya 3 atribut tambahan oke yang pertama yang gue bahas disini adalah superbia oke jadi kalian bisa lihat sendiri ya untuk skillnya dan kalian bisa mendapat tambahan atribut ya hp, m-attack, dan ms lalu ada gula oke jadi untuk gula ini kalian bisa lihat sendiri skill divinity-nya kayak gimana terus atributnya menambah hp, m-attack, pdf untuk skill master sword master sword invidia dia ini atributnya menambah pdf, mdf, cdr ya dan kalian bisa melihat sendiri skill divinity-nya berikutnya adalah acedia jadi acedia ini bisa menambah hp, pdf, mdf dan silahkan untuk skill divinity-nya dilihat lalu ada luxuria ya dia untuk atribut menambah m-attack, pdf, mdf lalu ada ira dia menambah atribut hp, m-attack, critical master sword selanjutnya dan yang terakhir adalah avaritya oke jadi dia untuk atributnya ini bisa menambah hp m-attack dan hp oke guys jadi kalau kalian mau ganti kalian klik aja master sword-nya kayak gini oke kenapa bisa nambah di salah satu master sword-nya karena master sword yang ini udah gue upgrade ya upgrade divinity oke nah berikutnya kita ke pembahasan upgrade divinity oke yang kedua kita bahas upgrade divinity ya di bagian mic nah seperti yang gue bilang ini adalah skill divinity ya jadi ketika kalian works dan kalian upgrade maka kalian akan mendapatkan unlock tambahan skill baru ya dari skill divinity ini oke tahap-tahapannya adalah yang tingkat pertama itu breaking glass ya ini biar-biar ke ini aja nah ini berkayatan breaking glass rebel lalu dragon rex dan tahap yang terakhir adalah divinity smite ya dan masing-masing untuk master sword ini mempunyai efek yang berbeda ya guys ya dari masing-masing master sword-nya ini dan upgrade-annya dan untuk kalian works-nya caranya bagaimana kalian membutuhkan dg iron ya ini gampang banget caranya kalian bisa menyelesaikan activity chest harian ya oke terus untuk daily-dally ya kayak biasa ya kayak pumpkin dragon hunt ya kan lain-lain atau kalian bisa beli di toko ya murah ini lumayan seharga 59 diamond paling murah ya gitu guys dan bukan hanya itu aja bukan hanya unlock saja ketika kalian force kalian akan meningkatkan atribut kalian ya sesuai dengan master sword kalian oke guys itulah penjelasan dari upgrade divinity oke pembahasan yang terakhir adalah admonish ya di bagian edit kita klik aja bagian paling kiri nah kalian akan mendapatkan sistem admonish oke gimana ketiga ini namanya itu moment of repentance ya agak susah jadi kita ngomongnya momen aja ya jadi kalian akan mendapat 3 momen ya dimana masing-masing momen bisa kalian unlock sesuai dengan level kalian oke momen yang pertama yang paling kiri atas itu adalah momen yang kekunci ketika kalian pertama kalinya level 100 lalu momen yang kedua itu unlock 110 dan momen yang ketiga yang paling bawah adalah momen ketika unlock di level 120 oke guys dan masing-masing momen itu mempunyai 3 bags oke 3 slot kayak gini ya guys ya jadi satu slotnya ini bisa kalian isi dengan equip oke equip untuk material prowess ya ekipnya itu kayak semacam apa ya gue gak ada contoh kayak drag gitu ya cuma lambangnya bukan drag gitu jadi kayak ada keungguan-keungguan gitu ya ada ikonnya nah jadi gini guys gue ulang dari awal jadi kalau misalnya kalian lihat ya di bagian yang tengah-tengah ini ada nama ya ada oranye ada biru ada ungu ya itu adalah kualitas equip dari material prowess yang kalian dapatkan dan kalian set gitu guys dan untuk setiap moment itu hanya memperbolehkan satu jenis ya jadi untuk satu moment itu kan ada tiga bags nah bagnya itu kalian tidak boleh mengisi senjata yang tipenya sama jadi harus beda oke guys kayak ini slot terus gluttony selanjutnya gak boleh slot atau gluttony lagi tapi yang lain gitu guys dan masing-masing equip ini tentunya punya semacam skill tambahan bisa dibilang ya kayak gini ya dan tenang aja kalau misalkan mau ganti equip yang lebih baik atau kualitas yang lebih baik itu kalian bisa klik ganti aja nanti disini ada semacam pilihan ya dengan catatan kalian punya gear yang lain ya gear material prowess yang lain oke guys gue ke reform dulu ya jadi begini guys untuk masing-masing kualitas dari equip matiap prowess yang kalian dapatkan itu nambah statusnya gini guys misalnya tingkat biru kalian dapat 2 status dari equip biru oke lalu untuk equip ungu kalian mendapat 3 status dan untuk equip oran kalian mendapatkan 4 status jadi equip ini sebenarnya jauh lebih langka dari drakownuk ya menurut pengalaman gue pribadi karena susah banget dapetnya gitu guys nah jadi kalau kalian lihat disini ada namanya reform ya yang disini gue lingkarin ini nah reform ini tujuannya adalah kalian bisa mengganti status oke guys ini gue contohin aja ya tadinya con terus level critical recess ya gue ubah nah jadi gini guys oke nah tentu gue simpan yang kanan dong nah jadi gini guys ya untuk reform oke dan untuk admin fungsi buat apa nah kemungkinan fungsinya untuk mengupgrade equip kalian menjadi yang lebih baik lagi contohin di biru nah jika biru kalian bisa upgrade ke ungu ya gitu ungu ke oran nah dapetnya dari mana bisa dari toko ya dan ini lumayan mahal ya 4 ribuan ya oke dan untuk iPhone ini coba kita cek dulu ya katanya dari sini cuman gue belum pernah dapet ya jadi gitu guys kalian mau ngingkatin equip kalian atau kualitasnya oke guys jadi itu adalah penjelasan dari Admonish ya oke guys itu tadi adalah penjelasan dari sistem material prowess ya atau seven sins oke guys dan gue benar-benar membutuhkan dukungan dari kalian dengan cara klik like lalu komen dengan sopan dan subscribe oke guys dan jangan lupa untuk bergabung dengan facebook grup kita ya di Dragon Age Asia Indonesia All Server atau kalian bisa klik aja di kolom deskripsi ya linknya oke gitu aja guys gue ngucapkan terima kasih ya dan have a nice day